Intro Sidang kedua gugatan cerai Ustadz Zaki Mirza terhadap Shinta Tanjung sang istri mengawali Ramadan tahun ini bagi pasangan yang menikah pada tahun 2011 silam itu. Sebuah kenyataan pahit di mana Ramadan yang seharusnya menjadi momen membangun silaturahmi dan bermaaf-maafan justru kontras dengan kenyataan rumah tangga Umi Tata dan Ustadz Zaki. Namun hidup adalah misteri. Sebagai manusia, Ustadz Zaki hanyalah seorang manusia biasa. Tentu kenyataan ini bukanlah yang terfikirkan Ustadz Zaki dan Tata saat keduanya memutuskan hidup dalam ikatan pernikahan. Lantas, di sidang mediasi nanti, akankah Ustadz Zaki mengurungkan niat hatinya menceraikan sang istri? Hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tidak ada yang mau perpisahan. Tapi bagaimanapun kan, saya manusia biasa di mana ada satu batas yang mungkin saya belum mampu melampaui. Mungkin dengan hal seperti ini, jadi agak terbantu untuk melampaui batasnya. Manusiawi ya, sebagai seorang ibu, maksudnya dihadapkan dengan kondisi ini? Siapa sih yang enggak shock, enggak berat? Cuman kan balik lagi, saya sadar maksudnya semuanya milik Allah ya. Sekarang, oh iya, suami saya, anak-anak saya, orang tua saya, semuanya kan punya Allah. Proses mediasi tanggal 21. 21 bulan Juni. Ya, bulan depan. Kalau ujian untuk orang-orang, kalau ujian untuk orang-orang soleh dan soleha, ya kalau bagi saya sih musibah ya. Mungkin kadang kita lupakan ya, lupa ketika dikasih kesenangan, mungkin lupakan kesedihan. Lebih ke intropeksi diri aja ya, mungkin saya sebagai istri yang banyak salah, banyak kurangnya gitu. Perhara rumah tangga Ustadz Zaki dan Cinta Tanjung sempat digegerkan dengan isu poligami. Namun tepatnya 3 September 2015, Cinta dan sang suami membantah kabar miring tersebut. Pasca situasi gonjang-gancing meredah, kabarnya rumah tangga Ustadz Zaki dan Cinta Tanjung tidaklah sedamai dulu. Tepatnya 28 Maret 2016, Ustadz Zaki melayangkan gugatan cerai untuk istrinya ke pengadilan agama kota Depok. Lalu benarkah keputusan Ustadz Zaki menceraikan sang istri lantaran Tata melanggar dua kali perjanjian kesepakatan mereka? Analoginya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Analoginya adalah ketika ada seseorang yang berbuat salah, kewajiban kita kan ngingetin gitu ya. Kewajiban ngingetin itu kalau menurut kita sudah sebaik-baiknya kita ngingetin, ya mungkin ada cara lain yang lebih baik gitu. Mungkin bukan dengan saya. Bukannya, saya tuh bukannya berniat menutupi ya, cuman kan ya mudah-mudahan masih bisa diperbaiki gitu, mudah-mudahan masih bisa gitu ya. Tapi kan mungkin semua kan udah ketetapan Allah ya. Ya akhirnya ya berserah dirilah sama Allah, maksudnya tetap minta yang terbaik, tetap berdoa, berusaha sama-sama benahi ya apa yang salah gitu. Dengan doa-doa kita mungkin yang terpanjang ini yang terjadi, mungkin harus seperti ini dulu ya entahlah. Saya hanya bisa menunggu ya, menunggu sang waktu gitu. Tidak melihat indikasi itu ya, andai kata ada, perjanjian di sini adalah perjanjian kesepakatan. Dan hal mana kesepakatan itu mungkin muncul pada saat mereka masih sedang dalam ini, dalam suara-suara yang kencang gitu ya. Jadi emosional-emosional ada, lalu ya dicarilah solusi di luar pengadilan sebelum ada persengketaan, sebelum pengajuan permohonan, mungkin ada kesepakatan. Kalau orang sholat, yang namanya makmum itu kan harus ikut imam. Bilang kebetulan juga ya, ketika keadaan seperti ini, saya kan dulunya orang entertain juga, ketika sekarang ada tawaran gitu. Saya, apa ya, setiap orang itu mengobatin hatinya tuh berbeda-beda ya. Kalau saya mungkin dengan cara bekerja kembali ke entertain, ya tapi saya lihat juga kerjaan seperti apa. Maksudnya bisa bawa anak, saya kan masih ada anak yang memang kecil ya, masih 10 bulan. Jadi yang memang bisa deket gitu lokasinya, terus nggak makan waktu. Jadi saya ambil gitu, lebih ke untuk ya menguatkan hati aja ya. Kesempatan untuk Ustadz Zaki dan Tata kembali menata rumah tangga yang merukun bisa kembali terwujud. Apalagi di momen Ramadan, setidaknya mampu menyingkirkan perasaan emosional keduanya. Namun, apakah keduanya telah siap untuk menjalani kehidupan seorang diri pasca bercerai? Pasti yang mau gitu, kayak gini nggak ada yang mau. Tapi ya itu balik lagi ke saya menghargai, menghargai keputusan beliau. Pasti itu yang terbaik gitu. Don Karim, Ramadan penuh kemuliaan. Mudah-mudahan Ramadan bisa memberikan mu'jizat. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan saya terus diberi kekuatan ya. Sub indo by broth3rmax